Pemirsa tim sepatu roda Jakarta tampil gemilang dengan meraih 10 medali emas dan 4 perak di ajang PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Perolehan emas ini masih mungkin bertambah, mengingat gelaran PON 21 Aceh Sumut 2024 masih tersisa 2 hari lagi. Kontingen cabang olahraga sepatu roda dari Jakarta tampil kincelong di ajang pekan olahraga nasional PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Dengan mengemas 10 emas dan 4 perak saat berlaga di venue alun-alun kota Sigli PDI Aceh. Arijani Mahesa Putra CS melibas tim Jawa Tengah di kelas tim Time Trial 10.000 Meter Putra. Sedangkan di kelas Putri, Naura Rahmadija Hartanti CS menumbangkan kontingen DI Yogyakarta. Pelatih sepatu roda Jakarta Faisal Norman mengatakan perolehan emas sepatu roda masih mungkin bertambah, mengingat gelaran PON 21 Aceh Sumut 2024 masih tersisa 2 hari lagi. Tim sepatu roda mengincar tambahan emas di pertandingan selanjutnya, terutama di nomor freestyle. Saat ini masih ada 4 atlet sepatu roda Putra yang turun di nomor time trial 10.000 Meter. Sepatu roda Jakarta menjadi panggung kejayaan kontingen Jakarta pada PON ke-20 Papua 2021. Di cabang ini Jakarta menjadi juara umum dengan total 13 emas, 8 perak dan 2 perunggu. Dari PD AJ, Jamal Pangwa Anyus melaporkan.